Relawan kelas inspirasi kembali melakukan misi pendidikan di Lombok. Setelah menggelar kegiatan di Kecamatan Sembalun di awal tahun 2017 ini, sebanyak kurang lebih 50 relawan dari tenaga profesional juga mengadakan kegiatan di Gilipele, Kecamatan Jerwaru bertajuk Festival Gilipele. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 22 sampai 24 Januari 2017 ini, selain memberikan motivasi bagi siswa SD SMP Satap 8 Jerwaru, para relawan juga melakukan berbagai macam kegiatan, seperti penyerahan bantuan merupakan sepasang sampan kecil, pentas seni, revitalisasi perpustakaan, hingga pemberian materi menjaga kesehatan tubuh dan igi bagi anak-anak. Selain itu, untuk menambah semarak acara, relawan bersama sekolah menggelar berbagai macam lomba, seperti lomba renang, lomba balap sampan, dan lomba membaca puisi. Disampaikan salah seorang relawan festival Gilipele asal kota Malangkogon, kebutuhan sampan bagi siswa-siswi yang bersekolah dari gili-re ke Gilipele sangat membesar. Hal inilah yang melatar belakangi kegiatan Festival Gilipele. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan kelas inspirasi yang berlangsung tahun 2016 lalu. Menurutnya, setelah memberi inspirasi, ini adalah waktu yang tepat bagi mereka memotivasi anak-anak Gilipele untuk terus melanjutkan sekolah dan mengejar cita-cita. Hal inilah yang membuat berbagai pihak diperbolehkan menjadi donatur yang turut serta memberikan sumbangsi bagi anak-anak Gilipele. Latar belakang, kita membuat acara festival Gilipele itu pertama. Ini adalah sebuah rangkaian tidak lanjut, sebuah follow-up dari apa yang sudah kita lakukan di kelas inspirasi tahun sebelumnya. Jadi, kalau inspirasi adalah mengajarkan tentang profesi, kalau hari ini kita mengajak dan memberikan, misalkan ada sumbang, ada bantuan, ada sponsor, kita boleh memasukkan semua untuk bagaimana bisa mempermudah, mempernyaman adik-adik yang sekolah di Gilipele setelah kita datang di tahun lalu. Mengusahakan, mengumpulkan donasi untuk memberikan sampan, Alhamdulillah sudah terrealisasi untuk buah sampan untuk anak-anak sekolah. Lalu berikutnya, kita gabungkan dengan acara-acara tambah yang itu bisa memotivasi mereka. Sementara itu, Kepala SD SMP Satap 8 Juruaru Ismail menyampaikan, sangat mengapresiasi kedatangan dari para relawan. Ia pun mengakui jika kedatangan sebelumnya pada tahun 2016 sangat banyak membantu sekolah, terutama dalam hal menarik perhatian baik pemerintah maupun masyarakat luas untuk membantu mengembangkan sekolah satu atap tersebut. Hal ini dibuktikan dengan mengalirnya bantuan bagi sekolah yang berasal dari berbagai pihak. Di antaranya adalah Dinasti Puara Lombok Timur, DPRD, dan TNI dari Danrem 152 Wira Bakti. Dengan apa yang pernah diberikan materi, kemudian bagaimana mereka bergaul dengan temannya sendiri, sudah ada perubahan-perubahan, Alhamdulillah. Kemudian semangatnya untuk belajar juga. Nilai plus yang kami dapatkan itu luar biasa menurut kami, karena dari luar banyak tanggapan-tanggapan positif. termasuk dari TNI. Anak-anak kami sangat berbahagia rasanya melihat bahwa ini bagian dari mereka untuk dia menyebrang. Selain kegiatan untuk siswa, festival gili beli diwarnai juga dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat gili beli dan gili re. Selain itu, ibu-ibu rumah tangga dari gili beli juga mendapatkan pelatihan bagaimana cara memasak yang benar. Siat Sabunara Bakti, melaporkan.